Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar berita terkini Yaitu Intel akan merilis VGA tambahan mereka pada kuartal pertama tahun 2022 VGA tambahan ini diklaim bisa untuk bermain game, bisa untuk editing, bisa untuk buat software, dan bisa untuk streaming Intel sendiri membentuk tim divisi mereka yaitu Intel ARC Tentu saja VGA ini akan berhadapan langsung dengan sang penguasa yaitu Nvidia Yang sebelumnya sudah bermitra dengan Intel sendiri Untuk bagian memproduksi VGA tambahan selain di luar CPU Dan akan berhadapan langsung dengan arti Radeon atau divisi dari AMD Seperti ini logonya, High Performance Graphic Sangat bagus sekali untuk gaming, immersive visual, seamless game streaming, dan creation experience Jadi VGA sendiri kepanjangan dari Video Graphic Array Berfungsi untuk menerjemahkan hasil komputasi dari CPU itu sendiri untuk ditampilkan ke layar Di dalam VGA itu sendiri juga ada prosesornya, ada fan kipasnya, ada heatsinknya Prosesor itu sendiri sebagai penerjemah yang sebetulnya sudah ada di CPU CPU itu sendiri ada yang sudah include VGA, ada yang belum include VGA Yang belum include VGA tadi membutuhkan VGA tambahan VGA buatan dari Intel ini diklaim bisa sampai resolusi 4K Dan tentu saja apabila sudah 4K dapat juga resolusi di bawahnya 1080p Dan VGA buatan dari Intel ini sudah menggunakan XHPG Micro Arsitektur Seperti ini gambarannya Ini simulasi ketika menggunakan VGA dari Intel Ini gambaran ketika menggunakan VGA internal, VGA bawaan CPU-nya Dan ditambah dengan VGA tambahan Apabila menggunakan satu VGA saja, yaitu VGA tambahan Akan lebih lama Karena apabila menggunakan hybrid, yaitu Intel Iris X Ini VGA tambahannya sih biasanya Dan VGA tambahan buatan dari Intel ini atau disebut sebagai Alchemist namanya Diklaim dapat lebih cepat Jadi hybrid ya Yang komputasi menggunakan Iris dan yang tambahannya untuk mempercepat Ini sekitar bulan Agustus kemarin ya Tim produksinya mempromosikan Akan hadir pada tahun 2022 Dan apakah setelah dirilis nanti VGA-nya akan langsung goib atau langsung diborong Langsung hilang di pasaran Dan harganya akan melambung Mari kita tunggu nanti pada tahun 2022 atau tahun depan Untuk yang pertama ini Ini akan dinamakan Alchemist Dan selanjutnya akan Akan Reduce juga mengikuti Ini dapat digunakan di laptop Prosesornya lebih kecil ya Fan-nya karena kecil tidak perlu yang besar-besar Dan ini untuk yang komputer lebih besar Dan membutuhkan kipas yang banyak BSC 1, 2, atau 3 Kalau 3 berarti lebih maksimal Dan itu saja yang ingin saya sampaikan Seputar VGA dari Intel ini Semoga bermanfaat Apabila ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan Atau ada pengalaman ketika menggunakan VGA yang sudah beredar saat ini Atau kalau kesah ketika mencari VGA yang di tengah kelangkaan saat ini Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan subscribe, like, dan Terus tonton Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh